Hai yang telah berhasil diraih oleh penangkaran perkutut bapak saing dengan ring ternyata sangat banyak sekali ini kita tata satu meja nggak cukup ini sebagian udah ini sebagian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya masih di indosatwa 58 ya untuk kali ini saya ingin mengajak anda untuk bertemu dengan pos peternak perkutut sukses teman-teman ya ya abonnya di samping saya dengan Pak Saing namanya ya sebelumnya Pak Saing namanya Oh namanya peternya apa tadi ini funny ringnya honey funny nama ringnya honey funny lokasinya ada di Desa Cisumur Rumbul Pondogede RT8 RW RW2 teman-teman ya jalan apa apa jawabannya ini oh namanya ada jalan teman-jalan pengkuang saya di Sumur teman-jalan Rumbangu nah pertanyaan yang pertama saya ya gimana eh sejak kapan anda mulai usaha peternak perkutut saya saya dari dulu asal mulanya cuma ya sekedar ya hobi hobi kalau nggak salah itu mulai tahun 85 tuh sewaktu irigasi di sini tahun 85 ya 85 itu lama banget ya 85 saya mulai suka sama burung perkutut ya terus waktu 84 kan irigasi dibikin ya di Sumur ya ya terus saya inget-inget itu 85 mulai senang sama burung perkutut saya belum ternak saya cuma senang cuma ya istilahnya dulu kan nggak punya modal nggak punya uang jadi cuma eh kalau sore ngintip ngintip-ngintip burung yang burung umbaran burung liar oh burung liar perkut lokal gitu ya lokal ya kadang-kadang ada burung yang bukan lokal udah peternak tapi ya mungkin yang lepas nah ya intip terus kalau udah malem nah ya eh cari cari pakai alat ditangkep berarti malamnya itu pakai alat-alatnya pakai cara istilah jawa itu pakai songgo yang mau pakai songgo pakai songgo jadi kayu iya 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 resah banget gua apa yang segitiga dibikin segitiga ya tengahnya dikasih dari batok batok kelapa luar biasa ya ujungnya bisa di bisa megar oh iya tiga itu terus dikasih sama getah pulut getah-getah atau pulut itu dari pohon nangka pohon nangka iya iya lebih rame-rame sama teman kadang-kadangnya dua orang kadang tiga orang terus kalau dia dapat nanti beli burungnya ya di beli coba dipelihara nah itu sama lama-lama-lama sampai tahun 95 masih punya terus tahun 95 tapi masih sekedar melihara ya seneng lah ya tahun 95 mulai senengnya istilahnya tambah lah itu terus saya ngambil burung sama temen yang burungnya udah mandan berkualitas beli burung yang berkualitas oke ya 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 burung kalau nggak salah itu tahun 95 itu saya udah ngambil burung seharga 150.000 itu kalau di perinci jual padi itu duluan saya jual padi Oh jadi waktu itu jual padi kalau nggak salah 150.000 itu tiga pintar 13 kilo buset hahaha ya kalau sekarang kalau sekarang satu setengah juta lah ya iya sekarang kan berarti satu pintar pari 500 ya berarti satu setengah berarti masuk mahal lah ya untuk ukuran di kampung lah ya di kampung tuh terus saya punya biara sampai sampai temen temen aja seneng tapi temen temen seneng dulu saya bawa sana kan nanti bawa kalau udah pesan kembaliin lagi Oh kalau di temen temen ya di bawah ya di bawah sama temen eh ternyata di sana di rumah temen ada yang suka itu sampai nawar kalau nggak salah dulu mau ditukar sama TV akari TV akari TV akari berapa tuh harganya itu harganya kalau nggak salah 650 pagi dulu dulu 250 kalau dihitung gabah berapa itu hahaha ya gitu 5 juta lah kalau bilang terus dianya kan yang bawa kan dia Pak Khamim dari dinas Polgut ya Pak Khamim Gendo tahu saya ya 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 terus dianya mau mau ditawar ditawar orang mau ditukarin sama TV tapi saya nggak boleh berarti burungnya yang penting kalau anda masih kepengen melihara ya situ aja taruh nggak jadi kembali kan oh itu dikembaliin kesini burungnya ya terus disini saya bikinin gantangan bikinin gantangan kan kalau pagi saya kerek naikin Iya itu kalau nggak salah kalau satu kilo itu masih kedengaran sejarah satu kilo masih terdengar suara burung itu luarannya itu jenisnya bangkok atau lokal itu udah bangkok bangkok ya terus eh memang si dia usianya mungkin saya ngambilnya udah agak tua ya mungkin udah usialah yang benar itu lama-lama-lama buku eh bulunya itu pada lepas ya terus kakinya kontok kakinya dia udah kering bersisik kering bersisik terus kuku cara akhirnya sudah panjang-panjang akhirnya dia udah tua dia mati dia mati pun waktu mau mati saya angkat matinya kayak ganti tangan weh saking cintanya ya tapi kesini-kesini saya terus cari burung lagi ya pun lah terus terus menjawab 85 sampai sekarang burung nggak pernah kukus iya kan mulai 95 itu istilahnya matilah yang burung pertama yang mahal lah itu ya terus mulai ternaknya kapan terus saya kan ngambil lagi-ngambil lagi burung nyari-nyari-nyari tapi kalau nggak salahnya saya mulai lernak itu sekitar tahun 2000 kurang sedikit lah berarti sekitar 999 saya waktu 2003 itu udah burung udah banyak sudah banyak udah agak banyak tapi teman-teman punya saya cuma saya cuma buat ngasih teman Oh belum jualan lah ya jalan masih untuk senang kasih-kasih gitu ya temen kan pada suka saya kan temen yang dekat-dekat kan saya kan nggak enak masa saya punya sendiri ya ya gitu terus jadi saya teman yang minta saya bawain yang sekiranya dia akan senang-senang saya tawarin bahwa sampai sekarang juga burungnya waktu ternakan yang pertama sekarang ada di Kerawang masih ada di Kerawang tahun 1999 2000 sekian lah ya 23 itu ya masih ada ya ya 17 tahun burungnya itu indukannya jantan itu saya dikasih sama teman itu kalau nggak salah itu dia belinya 900 900 belinya itu dia nya udah kurang dirawat jadi saya nanya itu burung kok nggak dimasukin ya sok aja kalau ano senang-senang itu itu yang beli itu yang beli saring belakang kejamatan gandrum itu dianya pengusaha pengusaha jualan motor Oh ya ngambilnya itu sama Pak Gilal Armadum Pak Gilal ya Pak Gilal Armadum katanya dia ngambil 900 tapi dianya udah kurang dirawat jadi saya nanya itu burung kok nggak dimasukin ya sok aja kalau anu senang dibawa aja ya memang saya bawa saya ternak Oke terus untuk selama ternak ini kan pasti ikut kontes ya kalau perlu kontes ya kontes ya kontes itu berapa kali menang tapi waktu kontes kan akhir-akhir tahun-tahun ini aja waktu dulu cuma baru suka-sukanya baru ya cuma dipelihara ya cuma berhiburan dalam lama-lama-lama-lama-lama kan terus temen-temen ngobrol temen-temen masih main ke lapangan nah akhirnya saya ngikut temen temen main ke lapangan ya istilahnya masih latihan di kawasan bulanan ya eh kadang rutinan bulanan latihan ya masih boleh dikatakan masih lokalan lah gitu lokalan ya kalau disini kan tempat di pembedanya di Siderja Oh latihan Siderja gandrung belum ada ya gandrung nggak ada gandrung paling-paling kadang ada paling kalau ada penggemar atau peternak yang minta rutinan tapi itu pun masih standar burung henging burung kecil umur lima bulan lah Oh berarti baru mulai belajar manggung sudah dimainkan gitu ya sekitar lima bulan Nah kalau dipendak itu di Siderja tuh udah burung bebas jadi ada penyik ada ada induk ada penyik setengah umur terus ada burung dewasa Oh jadi kata burung lombanya itu ada penyik penyik setengah umur terus dewasa baru tahu nih lumunya nih ternyata perlombanya begitu terus yang dinilai itu apanya sih kalau berkutut itu burung yang dinilai itu doang suaranya Iya kalau yang enggak tahu memang cuma kayak gitu tapi kan dia udah ada Yuri ya kita ngikuti ini harus yang standar sama Yuri Suri kan udah punya patokan terakhirnya kunci ya burung yang kelas gimana yang masuk terus burung yang enggak masuk juga yang burung gimana walaupun burung itu bunyinya satu jam itu bunyi terus enggak berhenti tuh kalau dek lagi eh main kontes itu kan waktu dipatesin Oh ini ya kembali yang tadi walaupun di rumah bunyi satu jam bergabar henti belum tentu di kalangan kalangan mau bunyi bunyi Oh itu masalah soalnya disana ya mungkin burung mentalnya juga perlu latihan kadang-kadang mental dari darah atau istilah terakhir itu mungkin kurang apa gimana bisa tapi yang orang dinilai enggak cuma bunyi kan ada nada atau lagunya ya Iya jadi pertama ya bunyi terus bunyinya menurut aturan Yuri lah udah punya berikan udah punya ya patokan terus nanti eh istilahnya cara itunya burung bunyi kan kadang-kadang kan bunyi terus tengah terus ujung terus ada keistimewaan berarti keistimewaan itu maksudnya gimana burung yang suaranya unik atau gimana itu baguslah mendayu-ndayu gitu kelebihan berarti unik itu mendayu-ndayu beda dari yang lain mungkin begitu ya kadang-kadang begitu sih nanti burung udah sudah tahu lah walaupun burung bunyi satu babak 35 menit 40 menit berapa kali tapi kan dia bunyinya bagus ya itu yang dapat nilai oke tapi yang burung nggak bunyi yaitu ya apalagi yang bunyi-bunyi ada cuma bunyi-bunyi kan ya disitu cuma nemeni aja burungnya ya itu nya kejuara ya cuma dapet bendera paling cara istilahnya bendera tempe sama konser dapat bendera dua warna terus ada hitam ada bendera usulan gitu kan sampai tiga warna sudah berapa kali dapat eh istilahnya juara atau piagam lah ya kalau piagam istilah saya kan modalnya modal paspasan ini kembali lagi tadi belum dijawab berapa kali dapat piagam ya kalau nomor tiga enggak masalah jumlah piagamnya berapa itu kalau enggak salah piagam banyak udah ya kalau enggak salah berapa tuh ada dua puluh atau lima belas juga dua puluh lima belas piagam bro enggak main-main bro ini usah di kampung ini loh artinya memang saya salah kalau kesini karena ada memang prestasi ya walaupun burung itu ya cuma dapat kadang-kadang juara empat kadang juara lima kadang-kadang juara juru-juru dan intinya kan masuk nominasi lah inilah ya ya memang de pemda Ciderja itu udah pemainnya kelas tasik terus pengandaran Cilacap terus kadang ada yang udah masuk nomor satu satu pernah ada ya Iya ada di mana itu burungnya sekarang lagi di bong di bong di ternak oh di ternak ya terus sejauh ini sudah pernah ikut kontes paling jauh daerah mana saya pernah kontes ikut ke Bandung pernah Bandung pernah kalau ke timur nasional masuk nasional pernah tapi memang mantap cuma ya orang hobi sih ya walaupun burungnya enggak bunyi tapi yang penting senang ya yang intinya kan sudah pernah ikuti kontes sampai ke Bandung lah ya untuk Cilacap lho ini yang terpelosok kampungnya Cisumo tuh daerah pinggiran ini sudah ikut kontes sampai ke Bandung terus kalau istilahnya ke arah timur itu Pekalongan Pekalongan udah pernah ya pernah itu di sana juga masuk nasional intinya kan sudah ketemu dengan burung-burung kelas nasional lah ya ya kelas yang burung udah jutaan lah jutaan terus sekarang ini sudah punya berapa pasangnya untuk yang diberitik di bong tuh sekarang kalau di bong sekarang ya ada 20 pasang ada 20 pasang ada ya tapi kalau saya lihat tadi yang udah di luar tuh ratusan gak ya ya kalau enggak salah yang di luar itu masih campur ada yang petina ada yang jantan ya kadang-kadang kan sangkarnya yang kurang itu kalau enggak salah udah sekitar 150-an ada burung 150-an jumlah total itu ada kadang-kadang lebih itu aja yang dirumah mungkin teman-teman penonton juga ingin tahu ya untuk harga harga jual disini berapa tuh harga jual anakan disini paling mahal berapa murah berapa standar sekarang itu waktu dulu kan masih standarnya biasa ya waktu biasa-biasa ya saya ada yang jual cuma 250-an 50 sampai paling tinggi terus 300 ya ada ya tiga ratus cuma sekedar ada orang yang cuma mintanya burung yang penting mau bunyi ya enggak tahu burung apa burung yang gimana yang gimana ngerti kalau yang kesini-kesini kan saya kompliti ada yang burung bat lapangan nah kualitas kontes kalau yang buat lapangan ini kalau sekarang di sini memang masih saya standar sekitar 2 juta-2 juta sampai juta 500 per ekor ya burung yang udah ya lumayan itu harga segitu sudah bunyi ya ya kadang-kadang udah bunyi ke pantau ya jelas kadang-kadang ke pantau terus kadang-kadang jualnya cara gitunya terakhir Oh jualnya terakhir memang terakhir juara lah ya juara terakhir burung yang udah teruji lah pernah pernah main kontes itu ditawar sama orang Kurokoto itu udah 10.000 10 juta iya sekali itu jual satu juta tapi kan terus bergerak nggak boleh sama teman akhirnya diminta sama pokomas terus saya nggak tahu diambil berapa tapi kayaknya kalau sekarang itu indukan itu kalau diambil 15 juta aja nggak boleh walaupun enggak boleh ya karena sudah suara satu itu masih luar setengah tiang kemarin waktu itu kan eh dia nya kan ya kenal sama ya sama pemain sih ya kenal sama peternak palem itu burungnya sempat dibawa kepalem Oh kenapa lem disana katanya dirawat disana apa ingin denger suara yang sana gimana mungkin kalau jarak dunia nya kan udah kelas nasional nasional sih palem itu kan udah orang yang udah nggak butuh duit duitnya seneng kok terus saya kan itu saya ngambil anakannya buat indukan sih Oh ngambil saya burung yang udah punya saya burung yang jauh udah ada istrinya udah punya beneran dan juga yang itu yang itu yang itu yang itu yang udah pernah setengah jam suara satu dibawa ke peternak palem saya anakan pertama saya ambil sekarang burungnya dari sini ke anakan pertama sudah sekarang udah bunyi sekarang sekarang udah mulai bunyi kemudian sepasang tapi betinanya mati kemarin ini jadi ngambilnya saya burung yang jauh udah ada istrinya udah punya beneran lah itu udah peternak terus untuk hitung-hitungan bisnis pos ini mungkin kan penonton juga pengen tahu kan banyak juga peternak burung ya selain perkut ada murai batu mungkin ada yang mungkin ternak burung labet mungkin lain hitung-hitungan bisnis untuk pakan sendiri nih gimana nih boros apa gimana atau kalau perkutut itu kalau pakan ini cara cara saja tuh kirit kalau per-per-per-persepasang lah bisa menghabiskan berapa satu ya saya udah satu udah nyoba itu kalau tuh yang set-set kan itu seperempat kilo itu kalau bulu yang makannya rajin nggak diacak-acak itu kalau seperempat itu jadi 55 hari seperempat kilo ini yang ini berarti enggak yang set-setan kalau ini ini kan ya buat peternak kalau nanti dikasih makan yang bulu ini kan mahal jadi yang sekejar dikasih cuma dikasih vitamin dan campuran jadi ini belinya ini kandian oh karunga kandian itu sekarang ambil barang kemarin itu 470 sepuluh itu hitungan per ekor itu habis berapa habis sekilu enggak sebulan enggak lebih seperempat kilo aja tamponnya udah dua udah 55 hari seperempat kilo untuk 55 hari berarti ngirit banget itu kalau yang botolan botolan ya coba deh ambilnya botolan botolan kayak gitu loh mirip-mirip gitu seneng istilah seneng tapi tetepkan secara ekonomis menguntungkan kan kenapa anda memperbesar tenak ini kan iya kan ya ini gitu lah ya ya intinya memang ada nilai ekonomis seneng ya ya daripada buat seneng-seneng ya tambahan buat penghasilan nanti anak-anak pada sekolah pada kuliah nanti kalau ada yang ngambil burung ya walaupun yang harga 500 apa yang seribu nah apa yang berapa itu kan ya buat istrinya tambahan tambahan intinya intinya secara ekonomis emang bingis pelkut ini sangat menguntungkan ya yang pertama tadi biar pakan murah atau irit yang kedua harga cukup stabil ya kalau burung lain kayak lapet kan hancur kemarin bos dulu sampai oh yang ini nih ini yang segini bisa untuk ini kan paling enggak nih 4 on setengah ini bisa untuk ini bisa untuk kalau burung satu ini hampir tiga bulan ini harga dari sana 85-85 ya kemarin ini temen-temen ya prospek sekali temen-temen yaitu 85 itu udah saya ngambil di agen 85 tapi kalau sekarang nih ambilan yang kemarin ya berarti hari ini masih kemarin sekarang kayaknya sembilan ribu kayaknya selisih sedikit lah intinya kan dengan ongkos katakala nih 10.000 lah ya bisa untuk tiga bulan per ekor usung perkutut woi sangat hemat dong sangat hemat ini artinya secara ekonomis disini sangat menjanjikan ya terus itu harga berkutut sendiri paling murah tadi 250 lah ya 250 sampai tak terbakas kan gitu karena tergantung kualitas oke lah Pak Saing untuk bincang-bincangnya saya mungkin cukup pengen lihat ke tempat kok ini bisa ya nanti kalau pengen lihat piala-piala juga masih ada nanti pialanya juga di syuting juga mas biar untuk menunjukkan terus ya sebagian piala kalau ada yang burungnya yang diambil saya kasihan buat seneng-seneng yang ngambil burung pialanya saya bawain oh gitu ada yang dibawain ke kroyak ada yang ke Banjarnegara ada yang ke pengandaran dikasih-kasihkan ya waduh biasa ya buat buat seneng sih dia bener-bener ini burung udah kapet ini nih pialanya oke 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 jadi untuk teman-teman penonton semua ya untuk teman-teman yang ingin tenang perkutut atau mau cari perkutut untuk kantangan atau untuk kontes Anda bisa berkunjung ke rumah Pak Saing di dahi sumur tadi nama bedingnya pas nama ringnya honey funny nama ringnya honey funny oke teman-teman ya nanti nomor HPnya Pak Saing ini saya cantumkan di deskripsi video ini Oke kita lanjutkan nonton dulu bok kandang ternaknya iya Pak ya iya 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 walaupun kandangnya jelek ini kena foodingnya ini ya yang lagi ngelola ada nggak pos ini modelnya dilolah Pak apa ya dilolah sama indukan Oh sama indukan lah jadi berarti ngambilnya udah bisa makan sendiri ambilnya saya kalau nggak salah itu kalau udah umur sebulan burung angreng 15 hari 15 hari terus nanti kalau umur 13 hari itu burung udah terbang 13 hari terbang iya apa iya iya tebang lonceng dari sangkaat ada yang lagi ngelor nggak angrem yang lagi angrem ini yang netes tiba ada nih masak ini mas lucu nih mas ini yang sekitar ini yang sekitar 10 harian ini kurang lebih nih 13 hari dia terbang ya nanti 13 hari dia loncat udah nah loncet nanti kadang-kadang yang ya kesini tapi ini kok isinya ada dua di dalam tiga berarti sama indukannya ini indukan dua tuh yang itu kan anakan yang pertama yang pertama belum diambil tapi indukannya nggak kanak sih jadi biarin ini anaknya dua ini ya ini dua ini dua lagi ya nih burungnya nih jenak-jenak ini kalau mau lihat juga harus mau diangkat ini indukannya tuh kan tuh anaknya dua kan lucu banget tuh nah ini 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 waktu umur dua bulan setengah indukan jantan sini sama Pak Gilal pernah ditawar dua ribu terus 2.500 terus 5.000 terus sampai Pak Gilal eh waktu mau ninggal dia nawar 10.000 yang ini ini indukan ini Oh cantanya gini cantanya berarti yang ditawar cantanya iya cantanya ini tuh tapi saya nggak kasihkan ya nanti buat modal nanti kau dikasihkan uang berapa-apa pengundang hahaha ini ATM ini lagi angrem ini yang pernah masuk juara 1 Oh ini juara 1 Bos di syuting Bos ini lagi angrem kalau nggak kurang lebih sekitar tiga hari udah sekitar juara satu minggu Oh ini ini juara satu ini ya ya ini saya kasih nama Bawor Wih nih yang pernah dibawa ke Bandung ini kalau ke Bandung terus eh dari sini eh menuju nya kekerawang kekerawang sama mampu di rumah jika temen-temen baru ke Bandung ini memang kandangnya sederhana sederhana kayak gini doang ya soalnya modalnya nggak banyak sama nggak seperti temen-temen yang udah duitnya nggak dipakai sih Hai itu pun yang penting hasilnya bukan masalah airnya uh karena kekpungi mencukup mani gara-gara gagal ingin dokis ya sekitar nih 4 hari-5 hari ini juga burung-burung saja ternyata Cina kalau peternak lain-lain kandang ternyata temen-temen di olah-olah-olah nggak boleh diteketin yuk kalau di megang sini kalau ada orang orang lain mau megang pun boleh Tuhan lagi nomornya masuk login waktu sok aja eh anda mau pegang burung boleh juga enggak terbangan burungnya kan itu aja orang lain apalagi yang punya ih ih nangkring-nangkring tuh telurnya ada dua istimewaan iya 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 hanya tuh jinak-jinak betul 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 ya kalau temen teman saya tuh yang di iyo Cidaurit Oh iya Mas mana aja katanya kalau lebih stress katanya burungnya dia lihat apalagi jarak satu meter dua meter aja burung udah terbang terus kalau lagi dia lagi angrem ditinggal lari yang terbang terus kadang-kadang katanya enggak mau kembali itu gimana Mas bisa orang lain kan biasanya kalau terus stress ini enggak ada doanya gimana tuh ya doanya cuma Bismillah aja katanya pakai dan Nabi Sulaiman ya Bismillah niat usaha senang terus usaha ya mudah-mudahan ya berhasil ini sangat menginspirasi ya untuk temen-temen yang butuh yang senang bisa ke sini dan yang mau breeding juga bisa berburu sama Pak Saing oke mantap hari ini lalu teman-teman inilah piala-piala yang telah berhasil diraih oleh penangkaran perkutut Bapak Saing dengan ring bani-bani teman-teman ternyata sangat banyak sekali ini kita tata satu meja nggak cukup ini sebagian udah ini sebagian udah saya kasihkan sama yang ambil burung yang ambil burung ya burung yang juara beserta pialanya dikasihkan gitu ya buat anda teman-teman tanda bukti teman-teman ini burung udah sudah pengembangan layaknya saya kasihkan ini ada yang tinggal cuma segini coba di sumas ininya Mas dari Dekat ayah kesana Mas sama tulisan-tulisannya Mas Oke itu ada yang dari pengandaran ada yang dari Bumen dari Bumen Banjar itu yang dari gambar lomba-lomba itu itu dari pengandaran Cicandang Oh Ciculang ya itu memang logo pengandaran itu ya ya Nah itu masukkan yang gambarnya yang ada yang di dalam BK pada bunyi luar biasa teman-teman ya Oke Oke teman-teman sampai disini dulu ya untuk secara langsung dari Indosatwa 58 untuk peternak kreatif burung perkutut Bapak saing ya mudah-mudahan ini terus berjalan dan melestarikan satwa kutusnya perkutut dan menjadi inspirasi untuk para penonton semuanya Terima kasih ya Pak saing untuk hari ini sudah menyenangkan waktu untuk kita sama-sama sampai ketemu lagi Oke teman-teman ya sampai ketemu lagi Indosatwa 58 Hai P.S. dan Terima kasih telah menonton